Hai Assalamualaikum salam sehat bro saat saya membahas dua buah dioda yang dipasang secara paralel ini tapi inputnya berbeda ada masukan bahwa penggunaan dioda panas memang panas bro Jadi kalau kalian menggunakan sampai 5 ampere kalian gunakan dioda 10 ampere kalau bisa dua kali lipatnya untuk menjaga barang KW kemudian akan saya tunjukkan bila kalian menggunakan Bridge Kenapa menggunakan Bridge karena lebih enak yang pasti head single lebih bagus dan harganya juga tidak begitu mahal Oke akan saya gambar dahulu bagi para pemula tentunya umumnya dioda Bridge itu berbentuk nih positif ini listrik ini negatif jadi yang digunakan misalkan seperti yang sudah dicoba jadi diodanya seperti ini jadi yang digunakan hanya positifnya saja positif sebagai output jadi positifnya kemudian ini bebas misalkan ini saya gunakan untuk dari aki sedangkan ini dari catu maksudnya catu listrik catu listrik DC pame bro ini saya juga menggunakan yang ada saja ini baru baru saya bersihkan karena saya dapat bekas dia akan saya beri beban sedikit besar saya solider dahulu Oke sudah bro ini positif ini gelap yang lambangnya gelombang dan ini yang lambangnya gelombang negatif sudah tidak digunakan Oke saya coba Aki dahulu negatif saya gabung nyala-nyala kemudian power supply jadi ini positif positive positif 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 enforcoy arusnya 400 arusnya 400 Oke kalian perhatikan besar arusnya dan akhirnya saya pasang abone besar arus turun artinya lampu ini di supaya oleh baterai paham ya bro kalian perhatikan besar arusnya bila baterainya saya lepas maka jatuh berasal dari PSU saya pasang lagi jadi ini belum berjalan sesuai yang kita inginkan artinya PSU ini masih belum bisa mensupply bila ada baterai jadi PSU ini bisa mensupply beban ini bila tegangan PSU lebih besar daripada tegangan baterai plus tegangan VF dioda atau tegangan forward dioda Oke saya perbesar sampai arus sekitar 400 saya naikkan tegangannya lihat artinya ini 40 miliampere catu dari PSU sisanya dari baterai saya buat maksimum sekitar 420 tadi ya sudah 420 jadi lampu ini menyala tegangannya bersumber dari PSU jadi bila sekarang dilepas ini bersumber dari baterai dan ini tidak ada delay sama sekali paham ya Bro dan ingat satu lagi penggunaan dioda ini bila menggunakan dioda biasa sudah panas bila menggunakan Bridge masih tidak terasa seperti ini jadi jangan kaget dari pengalaman memang Bridge lebih bagus bro Oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah jangan lupa berkunjung salam sehat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai